Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chess Videos Baiklah sobat catur semuanya Pada video kali ini Saya akan membahas tentang jebakan catur ya Tentunya ini dari tingkat pemula Sampai tingkat dewa ya Oke Jebakan catur ini terjadi dalam Pembukaan karokan defense ya Oke Supaya tidak berlama-lama Kita langsung saja ke pembahasannya Let's go Pembukaan karokan defense Dimulai dengan pion E4 Kemudian musuh menjawab pion C6 Oke disini kita membahas jebakan atau trapnya dalam tingkat pemula dulu ya Lalu kita jalankan kuda F3 Dan Pion D5 Kita jangan langsung makan Kemudian Kuda C3 Dan Dan pion pukul pion Kemudian kuda pukul pion Dan jika lawan Kuda ke F6 Nah kita jangan makan Pada posisi ini Kita maju menteri selangkah ke E2 ya Langkah normalnya ya Hitam pasti pukul kuda ya Dan itu Jebakannya tidak berjalan Oke Disini Terjadinya jebakan atau trap Dalam Tingkat pemula ini Tentunya Lawan kita Kurang update Tentang jebakan catur Atau Tingkat kecerobohannya tinggi ya Yaitu dengan kuda Ke D7 Maka Trap ini akan langsung berjalan Yaitu dengan kuda Ke D6 Sekak mat Oke Kita lanjut ke Tingkat Ya level Di atas pemula lah Sedang Kayak kita-kita ini Oke Seperti tadi Pion E4 Kemudian Pion C6 Kuda F3 Pion D5 Kuda C3 Pion pukul pion Kuda pukul pion Nah Tadi kan dalam posisi ini Hitam Mengeluarkan kudanya Oke Sekarang Jika Lawan kita Mengeluarkan gajah Yaitu mengancam kuda Ke F5 Lalu kita Kudanya tarik Mundur ke G3 Yaitu balik Mengancam Gajah Gajah mundur Ke G6 Langsung Langsung kita Susul dengan Pion Ke H4 Karena langkah Gajah terang ini Sudah terbatas ya Oke Lagi-lagi Dalam posisi ini Kalau Langkah normalnya Adalah hitam Menjawab dengan Pion H5 Karena disini Kita membahasnya Tentang Trap atau Jebakan Disini Lawan kita Menjawab Pion H6 Maka Kita langkahkan Kuda ke E5 Ya terus Mengancam Gajah ya Gajah Ditarik mundur Lagi Ke H7 Karena kalau Gajahnya Dibiarin Dia juga Bakalan Berantakan Oke Terus Langsung Kita tekan Dengan Membawa Menteri Ke H5 Ancamannya Ada sekakmat Ke petak P7 Oke Ini Sudah Sudah Sangat Masuk Ke Jebakan Yang Atau serangan Yang cukup Kritis Kemudian Lawan kita Mendorong Pion Ke G6 Menyelamatkan Dari ancaman Sekakmat Sekaligus Mengancam Balik Menteri Oke Kita Biarin Saja Menterinya Kita Bawa Saja Gajah Terang Ke C4 Kalau Lawan kita Tergiur Untuk Memakan Menteri Mata Gajah Terang Akan Makan Pion E7 Dan Sekakmat Tapi kita Bahas Di tingkat Di atasnya Pemula Pasti Lebih Teliti Oke Jika Lawan kita Teliti Dengan Menjawab Pion E6 Menutup Ancaman Pion F7 Lalu Kita Tarik Mundur Menteri Ke E2 Oke Kemudian Kuda Ke D7 Nah Disini Sudah Mulai Berjalan Lagi Trap Atau Langkah Jebakannya Kita Makan Saja Pion F7 Yaitu Menggarpu Menteri Dan Benteng Kenapa Ini Bisa disebut Jebakannya Kalau Lawan kita Menerima Pengorbanan Kuda Ini Dengan Raja Makan Kuda Maka Menteri Akan Makan Pion E6 Skap Dan Pelarian Raja Hanya Kepetak G7 Dan Selanjutnya Dalam Satu Langkah Skak Menteri Ke F7 Oke Lalu Bagaimana Jika Pengorbanan Kuda Ini Tidak Diterima Misalkan Menteri Ke F6 Tidak Mau rugi Misalkan Jika Kuda Makan Benteng Atau Mengancam Balik Kuda Maka Kita Jangan Makan Benteng Kita Gajah Makan Pion Oke Sumpah Kan Benteng Ini Tidak Bisa Berlari Lawan Kita Yang Hitam Sumpah Lawan Kita Mengeluarkan Kuda Yaitu Ke E7 Perhatikan Ya Teman Teman Dengan Membuat Opsi Pelarian Benteng Maka Kita Kuda Ke Ke M4 Mengancam Menteri Oke Kalau Misalkan Menteri Pukul Gajah Tentunya Kita Bakalan Sekak Menteri Dapat Menterinya Dengan Kuda Ke D6 Dan Menterinya Bisa Makan Menteri Oke Seperti Seperti Kalau Misalkan Setelah Kuda Ke M4 Menteri Tidak Makan Gajah Malingkan Misalkan Ke M4 Kita Dorong Saja Pion Ke D3 Mengancam Menteri Dan Menterinya Sudah Tidak Berkutik Bisa Jadi Karena Kalau Kalau Dia Lari Ke Misalkan Lari Kesana Sini Ya Tetap Aja Kuda Akan Sekat Ke D6 Karena Raja Tidak Bisa Berlari Sudah Dalam Posisi Mat Kalau Dan Mau Tidak Mau Lawan Menteri Makan Kuda Kemudian Kuda Makan Menteri Sekap Dan Kita Sudah Diuntungkan Dalam Berbagai Posisi Dan Perwira Oke Kita Bahas Ketingkat Berikutnya Coba Oke Kita Bahas Tingkat Yang Paling Sulit Yang Bisa Dicebut Tingkat Dewa Ya Humor Pion E4 Kemudian Pion C6 Dan Langkah Normal Yang Pemain Yang Diatas Pemula Atau Kelasnya IMGM Itu Pion D4 Seperti Pion D4 Kemudian Pion D5 Pion E5 Gajah Ke F5 Kuda F3 Pion E6 Gajah Gajah E2 Kemudian Pion C5 Dan Gajah Ke E3 Kemudian Biasanya Hitam Seperti Ini Menteri Ke B6 Ya Memberikan Perlindungan Pion C5 Juga Mengancam Pion B2 Oke Jika Terjadi Seperti Ini Kita Jawab Saja Dengan Kuda Ke C3 Lalu Kemudian Hitam Menteri Pukul Pion B2 Maka Kita Adu Saja Menterinya Ibaratnya Memancing Dia Memakan Kuda Lalu Seumpama Menteri Makan Kuda Skak Kita Tutup Saja Dengan Gajah Oke Menterinya Tidak Bisa Lari Kemana Mana Selain Adu Menteri Dengan Makan Pion C2 Maka Disinilah Terjadi Jebakannya Atau Bakal Terjadi Serangan Balik Yang Begitu Dasyat Kita Jangan Mengadu Menteri Kita Menteri Pukul Pion B7 Mengancam Benteng Lalu Kuda Ke D7 Menteri Pukul Benteng Skak Raja Ke E7 Menteri 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 Ke B7 Menteri 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 Hitam Dan Dan Disini Masih ada Jebakannya Teman Teman Kalau Misalkan Menteri Memukul Gajah Gajahnya Gratis Maka Benteng F Akan Ke S1 Menterinya Akan Tewas Seperti itu Ada Jebakan Oke Dan Jika Menteri Tidak Memukul Gajah Misalkan Pion Pukul Pion Maka Kuda Akan Pukul Pion Oke Itu Tekannya Sangat Dasat Kelabakan Lawan Kita Jika Kuda Naik Membantu Kuda D7 Maka Gajah Ini Gajah Terang Ini Akan Ke B5 Dan Itu Sudah Sulit Diantisipasi Karena Kalah Kalah Posisi Kalah Perwira Hitam Atau Lawan Kita Dalam Tekanan Yang Berat Oke Kita Bahas Lagi Di Tingkat Berikutnya Oke Pion E4 Pion C6 Pion D4 Pion D5 Kemudian Pion E5 Gajah F5 Kuda F3 Pion Pion E6 Kemudian Gajah E2 Pion C5 Gajah E3 Menteri Menteri B6 Kuda C3 Dan Menteri Makan Pion B2 Kita Adu Menteri Tadi Kita Sudah Bahas Menteri Memakan Kuda Bagaimana Kalau Sekarang Menterinya Langsung Diadu Menteri Makan Menteri Kemudian Benteng Makan Menteri Tentunya Ada Ancaman Kepada Pion Petak B7 Jika Lawan Mendorong Pion Ke B6 Kita Makan Saja Pion Oke Disitu Ada Dua Pilihan Ya Kalau Misalkan Hitam Menjawab Makanya Dengan Gajah Maka Kita Gajah Pukul Gajah Seperti Itu Oke Setelah Pion Pukul Gajah Maka Kita Membawa Kuda Ke B5 Ancamannya Aja Ancamannya Itu Sekak Benteng Tentu Musuh Akan Menggeser Rajah Ke D8 Tapi Disini Ada Dua Langkah Terbaik Kuda Itu Langsung Ke D6 Sama Ancamannya Garpuan Sekak Benteng Lalu Lawan Kita Menjawab Guda Ke H6 Susul Dengan Benteng Ke B7 Memberikan Tekanan Pada Pion F7 Dua Kali Oke Jika Disini Gajah G6 Menambah Menambah Perlindungan Pada Pion Maka Kita Akan Bawa Gajah Ke B5 Membatasi Langkah Raja Dan Juga Mencegah Kuda Naik Oke Maka Selanjutnya Kemudian Benteng Menambah Perlindungan Pada Pion F7 Kita Tarik Sedikit Gajahnya Yaitu Membuang Tempo Dulu Dan Lawan Tidak ada Jalan Untuk Lari Kecuali Mendorong Pion Seperti Ini Misalkan Maka Raja Gede Dua Kemudian Pion Pukul Pion Dan Benteng Ke B1 Tidak ada Opsi lain lagi Kuda Misalkan Kesini Naik Maka Benteng Makan Kuda Skam Benteng Makan Benteng Kemudian Benteng Makan Benteng Skam Raja Ke E7 Kemudian Benteng Makan Benteng Oke Raja Pukul Benteng Dan Kuda Pukul Kuda Oke Itu Sampai Serangan Atau Jebakan Terumit Putih Masih Unggul Perwira Dan juga Posisi Sangat Bagus Pion Pion Oke Mudah 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 Dimengerti Buat Teman Teman Satur Kalau Ada Ada Koreksi Silahkan Koreksi Jika ada Salah Salah Kata Mohon Dimaafkan Dan Ini Saya khususkan Buat Para Pemula Tentunya Kalau Buat Yang Master Tentunya Udah Hapal Semuanya Terima kasih Yang Sudah Menonton Gino Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai